Mbak Fanny Angel ya, bisa membawa interaksi, makasih Mbak Anggera udah masuk, bisa membawa interaksi dua arah antara narasumber dan audiens, wow, aku suka banget nih ini. Udah nyambung nih, tapi gak bisa ngawinin narasumber sama audiens, buat apa? Sekarang kita akan mulai, saya gak tau, saya pengen masing-masing dari Anda sudah punya nomor WA saya, oke, semua gabung di grup WA kelas moderator hari ini, supaya gak spamming tempat lain, oke, boleh siapkan smartphone-nya. Tolong disiapkan grup WA moderator kita, dan tolong diketik, masing-masing dari teman-teman, tolong diketik, menurut Anda moderator yang keren itu yang kayak gimana? Boleh dalam beberapa poin, boleh dalam satu poin saja. Mbak Genis belum gabung grup? Oh dadakan ya? It's okay, diundang bergabung dulu. Jadi mohon ditulis di grup itu, dikirim ke situ, supaya yang lain juga bisa baca. Menurut Anda moderator yang keren, itu kayak gimana? Boleh dalam satu aspek saja, boleh dalam beberapa poin, bebas. Moderator keren itu kayak gimana sih? Terima kasih telah menonton! Tidak perlu takut jawaban Anda berbeda dengan yang lain, karena ini preferensi, sebagai audiens. Moderator yang keren seperti apa ya? Thank you. Oke, oh jawaban menarik. Saya akan tunggu semua yang sudah hadir bergabung, baru kemudian kita akan kupas satu persatu. Kriteria moderator yang baik menurut Anda dengan sudut pandang sebagai audiens. Nanti baru kita switch ke bagaimana kita menjadi moderator yang demikian. Kenapa saya minta ditulis di grup? Karena ini bekal kita. Bekal kita bersama yang ikut pertemuan hari ini, supaya bisa baca-baca lagi. Oh oke, moderator seperti ini tuh yang dicari sama audiens saya. Ini kan saya sebagai fasilitator hari ini punya 14 audiens nih ya. Masing-masing punya jawaban yang beragam terhadap seperti apa sosok moderator yang keren. Kita baca mulai dari yang pertama. Ini pasti ya ya, nyambung bisa membantu menerjemahkan topik kepada pendengar. Jadi sehebat apapun, sepinter apapun, tapi kalau gak nyambung, moderator ini gak keren. Nice. Walaupun ada sumbernya keren, tapi kalau moderator yang gak nyambung, gak bisa nyambungin, gak keren. Boleh sambil sedikit curhat? Jadi dulu pernah waktu kuliah, ada salah satu dosen tamu. Dosennya tuh benar-benar keren, sangat keren sekali. Tapi yang diomongkan tuh terlalu ekspert, sedangkan kita tuh masih waktu itu baru belajar jurusan tuh baru sekitar 6 bulan belajar jurusan. Perkenalkan dulu, nama saya Rafida Atayasanya Zahra, dipanggil Yaya. Saya dari Kediri. Kebetulan saya dulu pernah kuliah di luar negeri. Dapat scholarship. Jadi sedikit punya kesempatan untuk belajar bersama orang Tiongkok. Nah, saya kuliah di Tiongkok. Saya jurusan Landscape Arsitektur. Nah, suatu hari saya pernah ikut ke kelas dosen tamu. Ada dosen tamu yang hadir, kemudian memberikan materi tentang segala konstruksi. Yang di mana waktu itu saya belum dapat pelajaran konstruksi. Sangat bertepatan, walaupun saya cukup tertarik dengan topik yang dibawakan beliau. Tetapi, mohon maaf, moderatornya waktu itu adalah dosen bahasa. Yang di mana orangnya cuma ingin menerjemahkan saja gitu. Tidak membantu menjelaskan topik ini macam apa. Nah, menerjemahkan boleh. Tapi, membantu menerjemahkan yang sebenarnya adalah membuat audiens itu paham dengan apa yang dibahas seperti itu. Sedangkan kami kita semua tidak ekspert, tidak ada yang ekspert. Sebenarnya guru bahasa ini juga bisa dibilang cukup paham dengan materi yang dijelaskan si bapak. Cuman tidak bisa membawakan, menjelaskan maksud arahnya itu seperti ini. Jadi, ketika waktu itu sangat terasa kurang sebenarnya seperti itu. Aku tadi bertanya, Yaya kuliah di mana supaya ada kejelasan. Jadi, kendalanya bukan pada bahasa. Karena moderatornya adalah seorang dosen bahasa. Narasumbernya menggunakan bahasa Mandarin. Mandarin dan moderatornya mentranslasi dalam bahasa Inggris. Sehingga memahami. Artinya ketika proses diskusi itu berlangsung, Yaya sudah paham apa yang disampaikan narasumber. Cukup paham ya, walaupun tidak sangat paham, tapi cukup paham ini yang diomongin apa. Begitu disampaikan oleh moderator, Wah sayang, poin ini gak kejahit nih. Padahal tadi ini bagus gitu kan. Itu saya harus sampaikan dulu. Ada faktor bahasa di sini ya. Terima kasih. Poin pertama, Mbak Anggra selamat datang. Terima kasih bergabung. Ijin Mbak di grup moderator. Tadi aku kasih challenge buat teman-teman mendefinisikan moderator yang keren itu seperti apa. Mbak Anggra berkenan menuliskan di situ ya. Sambil kita lanjut lagi. Aku pengen tahu sudut pandang Mbak Anggra juga. Kalau Anda jadi audiens, moderator keren menurut Anda itu yang seperti apa. Yaya tadi yang pertama jawab paling atas bilang nyambung. What a point? Dan saya sangat setuju. Kita lanjut lagi. Mau secantik, sekeren. Wah ini menarik ya. Bukan keren, cantik, gagah, menawan. Enggak loh. Tapi nyambung. Moderator yang baik adalah bisa menjadi jembatan antara narasumber dengan tema yang dibawahkan. Nyambung poinnya ya. Memiliki, nah ini kemampuan improvisasi yang baik dan cepat dalam menanggapi jawaban narasumber. Terima kasih. Jadi yang pertama itu tadi sama nyambung menjembatani, punya kemampuan menjembatani. Dan yang kedua bisa berimprovisasi dengan baik, artinya tepat improvisasinya. Tidak berlebihan sesuai takaran gitu ya. Cepat dan akhirnya mendukung poin pertama tadi. Menjadi jembatan antara narasumber dengan audiens. Good point. Mbak Mona bilang, moderator keren itu simple word dan easy to understand. Terakhirnya Mbak Mona adalah seorang moderator, boleh dikatakan hebat atau keren ketika pilihan katanya sederhana, mudah dipahami. Saya suka statement ini karena yang sering terjadi adalah seorang speaker pembicara itu saking ekspertnya bicara dalam bahasa yang kadang susah dipahami oleh audiens. Dan seorang moderator yang punya wawasan memahami apa yang beliau maksud sehingga bisa membuat analogi provisasi yang sederhana dan mudah untuk dimengerti oleh audiens. Kenapa? Kenapa seorang moderator tidak perlu ikut mendaki-endaki karena narasumbernya sudah, levelnya sudah kelihatan. Tapi juga bukan berarti seorang moderator kemudian gak boleh mengucap pilihan kata yang disebutkan oleh narasumber atau yang cukup sulit. Misalnya bicara tentang modernisasi, kapitalisasi. Kalau memang temanya itu dan tapi itu kan bukan term yang mudah dipahami oleh orang awam. Let's say, audiens datang diskusi untuk sesuatu tema yang disepakati ingin diketahui bersama. Sehingga term-term itu mungkin akan sering muncul. Tapi bagaimana melakukan improvisasi supaya dipahami dengan mudah? That's the point. Easy to understand. Simple word tapi bukan berarti gak boleh milih kata yang memang perlu untuk diucapkan. Bisa membawa interaksi, makasih Mbak Anggra udah masuk. Bisa membawa interaksi dua arah antara narasumber dan audiens. Wow, aku suka banget nih ini. Udah nyambung nih, tapi gak bisa ngawinin narasumber sama audiens. Buat apa? Jadi level berikutnya setelah Anda bikin audiens Anda nyambung dengan penjelasan dari narasumber, Anda membuat audiens Anda tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Sehingga mereka tidak segan, ragu, takut, berpikir dua kali untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaan. Bayangkan dalam sebuah diskusi yang mungkin ya, mungkin, partisipannya diwajibkan untuk hadir dan sebenarnya gak terlalu tertarik sama sebuah tema yang sedang disajikan. Nah, narasumbernya ya not bad lah, lumayan paham ya, lumayan expert, bagus gitu. Terus moderatornya hanya menunaikan kewajiban saja and that's all. Selesai narasumber menyampaikan paparan, baik ada yang bertanya. Oke, tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya kan. Soalnya durasinya masih ada, ya kan? Moderatornya gak lih. Dan kemudian audiens masih tidak tertarik untuk bertanya. Berarti, forum diskusi ini, kita gak bisa bilang forum diskusi ini gagal karena gak ada satupun yang bertanya. Karena bisa jadi penjelasannya sudah sangat clear ya. Tapi ketika Anda memunculkan rasa ingin tahu yang besar dari sisi audiens, dan Anda berhasil memfasilitasi narasumber untuk memberikan jawaban dari apa yang disampaikan tadi oleh audiens, audiens, itu menjadi kaya sekali sesi diskusinya. Jadi, HP-nya hilang. Oh ya, bagus. Terima kasih. Maaf. Enak banget pinjem HP. Jadi, penting bahwa ini thank you memfasilitasi audiens untuk berinteraksi dengan narasumber, sebaliknya narasumber untuk terikat dengan audiensnya. That's the role of moderator. Gak cuma pesannya yang tersajikan dengan baik, tersampaikan, tapi juga spirit terhadap tema itu nyambung satu sama lain. Sekali lagi, jembatan itu disebut moderator. Moderator keren versi Indi, gaya bicaranya asik, menguasai materi, bisa jadi perantara dua arah antara audiens dan narasumber. Bagi seorang Indi kalau jadi audiens, moderator keren itu kalau asik. Asik ini akhirnya mencakup tadi ya, simple word is it to understand ya, pembawaannya asik. Menguasai materi, of course, gak mungkin nol putul gitu kan. Walaupun, ya saya kan moderator, saya bisa memposisikan diri sebagai orang awam. Tapi gak eager to understand gitu loh. Gak ada keinginan untuk mempelajari sungguh-sungguh. Gak ada artinya. Dan bisa menjadi perantara dua arah antara audiens dan narasumber. Moderator yang keren itu bisa jadi jembatan, menengahi, menggali suatu informasi dengan bahasa pembawaan yang sefrekuensi dengan audiens. Berarti untuk menciptakan improvisasi itu tadi harus dimulai dengan frekuensi. Terima kasih. Terima kasih.